Intro Alhamdulillahirrohmanirrohim Pemirsa kita jumpa lagi di acara Sakinah Sayangi keluarga Insyaallah berkah Obat hati ada lima perkara ne Sing pertama Bucukur alat makna ne Membaca Quran juga artinya Dan Alhamdulillah kita akan bersama-sama Ustaz Syam Di segmen Mari Menghaji Assalamualaikum ya Ustaz Waalaikum salam bang ya di ummi lulu Alhamdulillah Sehat ya berkhair Alhamdulillah bichair kakal akhbar Alhamdulillah bichair Alhamdulillah Saya dari Indonesia Oh insyaallah Awalul Quran Walakhirul Khatam Awalul Quran Walakhirul Khatam Alhamdulillah Semakin hari kita harus semakin sehat Semakin bahagia Amin Karena dengan begitu kita punya quality time Priority time Nah ini juga ada hubungannya dengan tema Oh gitu Mungkin Ustaz bisa mengambil inti sari dari semuanya Surat berapa Ayat berapa Berhubungan dengan quality time Dengan keluarga kita Jadi Alhamdulillah hari ini insyaallah Pemirsa mungkin yang di rumah Bisa membuka Al-Qurannya Surah As-Syu'ara Ayat 214 Di Juz 19 Halaman 376 Jadi Surah As-Syu'ara Ayat 214 Ini insyaallah akan menceritakan Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW Diberikan perintah oleh Allah SWT Ternyata bagaimana Nabi mengawali dakwahnya Baik Tafat dulu A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 204 Jangan sih 3 120 14 17 18 19 19 18 19 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yaminal mu'minin, maka rendahkan hatimu, rendahkan hatimu terhadap orang-orang lain. Mungkin ketika Syam berada di luar, kalau Syam berbicara dengan orang yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi, Syam mungkin sopan terhadapnya, mungkin Syam rendah hati karena merasa, oh gelarnya lebih tinggi daripada saya, oh karena jabatannya lebih tinggi daripada saya, tapi ternyata ayat ini berhubungan dengan dakwah. Bagaimana kita berhasil untuk memberi pelajaran kepada orang lain adalah bagaimana kita berhasil memberi pelajaran terhadap orang-orang terdekat kita. Bagaimana baginda Rasulullah berhasil dalam dakwahnya, karena dari awal Rasulullah SAW sudah dikenal seorang Al-Amin. Siapa Al-Amin? Orang yang jujur. Mungkin sekarang jam ah di rumah pernah mengatakan begini, Ustaz bagaimana ya mengatasi anak saya yang bohong? Sangat susah membuatnya jujur. Kenapa? Karena ketika mereka jujur, Anda menghukumnya. Kamu bohongnya? Saya tahu kamu bohong. Enggak. Kamu tahu, saya tahu kamu bohong. Kamu bohong. Maka kata orang tuanya, saya akan hukum kamu. Maka dia mengatakan, bersifat jujur di rumah ini adalah masalah besar. Saya tidak akan pernah jujur lagi di rumah ini. Itu yang dari awal membuat kita menjadikan anak-anak tidak mau jujur kembali. Makanya di awal ayat Allah katakan, Berda'wah itu adalah untuk keluarga. Pernah lihat anak-anak yang ketika kecil, Bang Yadi, dikasih uang. Bukan waktu dikasih sama bapaknya. Uang, 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 uang. Tahu apa yang terjadi? Ketika dia sudah bisa cari uang sendiri, Lalu datang bapaknya, Nak, sibuk nggak? Bapak mau ngobrol. Apa kata anaknya? Aduh, aku sibuk, Pak. Ada pekerjaan di luar. Why? Karena orang tuanya hanya sebatas mesin ATM untuk anak-anaknya. Waktu kami kecil, Engkau adalah mesin ATM kami. Sekarang kami bisa cari uang sendiri. Engkau sudah tidak ada guna lagi, ayah, ibu. Aduh. Karena dari awal tidak menjadi seorang ayah dan ibu. Dari awal memang menjadi mesin ATM saja. Karena yang dipikirkan, Anak hanya butuh uang. Padahal bukan itu yang kami butuhkan sebagai anak. Tanpa bermaksud menggurui, Tanpa bermaksud mencerawai. Lebih dari sekedar uang. Lebih dari sekedar uang. Umi bisa mengambil intisari dari semuanya. Ya, jadi kalau bahasa pepatah nih ya, Pemirsa, Yang namanya kita ini, Alim bisa aja di depan, Namanya orang-orang. Tapi ternyata kita akan lihat asli kita ketika kita kumpul dengan keluarga. Maka dari itu, Ikhlas beribadah itu seperti itu. Dimanapun kita berada, yaitu. Itakilah hai sumakunta, Bertakolah kamu kepada Allah, Dimanapun kamu berada. Yang kedua, Siapa yang menanam, Dia akan mengetam. Cuma ngasih duit, 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 duit. Nggak ngasih kasih sayang, Ya udah. Udah gede digituin ya, Pas udah tua. In al-subillahimin, Zalik. Jadi mudah-mudahan sih, Jangan sampai kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Betul, kita juga sebagai anak mungkin, Apalagi sudah dekat bulan Ramadan, Coba diingat ketika sahur orang tua kita itu, Ibu kita membangunkan, Ayah kita membangunkan, Mereka harus masak dulu, Mereka membangunkan kita, Dan kita diberi makanan gitu, Itu Masya Allah, Sesuatu yang harus kita ingat, Jangan sampai kita menjadi seorang anak yang, Ketika lagi main game online nih, Dipanggil sama ayahnya, Apa sih? Dipanggil sama ibu, Apa sih? Resi amat, Resi amat, Ganggu mati nih, Mati nih gitu, Kadang-kadang jadi seperti itu anak-anak, Maka, Ya Allah, Kalau kita ingin anak kita, Berbuat baik kepada kita, Kita awali dengan kita, Berbuat baik kepada orang tua kita, That's right. Family comes first. Ada kesenambungan sampai anak cucu. Ya betul. Baik pemirsa, Luar biasa hari ini, Ya, Tau usia dari Umi Haji Halulung, Dan juga pengkajian, Dari Ustadz Syam, Yang insya Allah, Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya. Amin. Bahwa, Ku anfusakum, Wa ahlikum naro, Jagalah dirimu, Keluargamu dari api neraka. Quality time, Dengan komunikasi yang bermanfaat, Dan menjaga keutuhan rumah tangga yang baik, Hingga mencapai suatu, Keluarga sakinah, Mawadaharohma, Insya Allah, Akan mendapatkan keridoan, Dan keberkahan dari Allah. Saya ia disembakau, Mohon pamit, Mohon maaf atas kehilapan, Dan insya Allah, Nanti akan ditutup dengan doa, Dan juga sholawat dari Ustadz Syam. Akhirul kalam, Wabilahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Baik pemirsa sakinan dirahmati Allah, Kita tutup dengan doa, Semoga berkah, Apa yang kita dapatkan pada hari ini, Doakan semuanya, Semoga juga mendapatkan berkah, Dalam keluarga kita masing-masing. Astagfirullahalazim, 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 Allahumma soli ala sayyidina muhammadi, Wa ala alihi sayyidina muhammad, Rabbi ja'alni mukima solati, Wa mengedhuriati rabbana, Wa taqabbal doa, Ya Allah jadikanlah aku, Serta keluarga besarku, Anak cucuku menjadi keluarga, Senantiasa menegakkan solat, Dimanapun mereka berada, Ya Allah, Ya Allah terimalah doa-doa kami, Subhanallah radika rabbi l-izzati, Amma yasifun, Wassalamun ala al-mursalin, Walhamdulillahi rabbil alamin, Inna Allah wa malaykatahu Yusallun ala nabi, Ya ayyuhal ladzina amalu, Sallu alayhi wa sallimu taslimi maa, Ya rabbi bil-mustafaa, Bel-lih maqasidna, Wafir lana mamadha, Ya waasih al-karami, Mawlai wa salli wa sallim, Dائman abadhan, Ala habibika khairi l-khalqi kullihimi, Ya rabbi bil-mustafaa, Bel-lih maqasidna, Mawlai wa sallimu taslimi maa. Terima kasih telah menonton!